Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dalam video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara instalasi sederhana untuk termoelektrik modul modul termoelektrik atau yang biasa kita sebut dengan modul peltier Nah, khususnya dalam video ini adalah kita menggunakan modul termoelektrik ini sebagai pendingin Oke, kita langsung saja bahas bersama-sama Pertama, kalau kita punya modul termoelektrik, kita butuh beberapa komponen penunjang lainnya Memang, ini adalah komponen utama kita, yaitu modul termoelektrik Bentuknya seperti ini, kepingan persegi seperti ini, kemudian ada dua kabelnya Tapi untuk menggunakan device ini, untuk dapat menggunakan perangkat ini Setidaknya kita butuh beberapa perangkat, butuh beberapa komponen lain Seperti ini, DC power supply DC power supply ini harus disesuaikan ya dengan spesifikasi dari modulnya Contoh misalnya modulnya mengkonsumsi arus sekitar 6A, berarti ya setidaknya DC power supplynya adalah yang dapat Menyuplai arus sampai 6A Selain DC power supply, kita juga butuh namanya heatsink Heapsink ini fungsinya untuk sebagai device untuk mendisipasikan panas, untuk melepaskan panas dari sisi panas termoelektrik Karena termoelektrik modul itu kalau kita kasih arus disini, maka satu bagian sisinya akan menjadi dingin, satu bagian lainnya menjadi panas Sisi bagian dinginnya akan kita gunakan untuk keperluan kita Nah, sisi bagian panasnya kita harus dinginkan dengan menggunakan heatsink Selain heatsink, kita juga butuh fan untuk memperbesar pelepasan kalornya, heat rejectionnya Kemudian selain heatsink dan fan, kita juga butuh yang namanya thermal interface material Dalam kasus ini, dalam contoh kasus yang saya gunakan, saya menggunakan thermal paste atau thermal pasta Oke, setelah kita punya modul termoelektrik dan beberapa komponen lainnya Minimal ini ya, minimal Maka kita harus susun alat-alat ini, komponen-komponen ini sedemikian rupa Sehingga kita bisa manfaatkan sisi dingin yang dihasilkan oleh modul peltier ini, modul termoelektrik ini Bagaimana step-stepnya? Mari kita mulai Step 1, langkah pertama adalah kita perlu mengoleskan atau meratakan Thermal pasta, thermal paste atau thermal interface material Di sisi panas Biasanya sisi panas untuk termoelektrik modul itu yang tidak ada tulisannya Jadi kalau ini kita lihat kan ada tulisannya ya Itu sisi dingin Mungkin untuk seri yang berbeda atau produsen yang berbeda Ininya berbeda juga ya sisi panas dan dinginnya Tapi yang saya gunakan disini adalah Kalau misalnya Kabel yang merah ini saya masukkan Kutub, saya sambungkan ke kutub positif Dan kabel yang hitam saya sambungkan ke kutub negatif Maka yang panas itu yang ada tulisannya Yang panas itu yang tidak ada tulisannya Sedangkan yang dingin itu yang ada tulisannya Nah Setelah kita oleskan thermal pasta ini secara merata Di seluruh permukaan sisi panas Maka kita bisa tempelkan ke atas heatsink Jadi ini kita tempelkan disini Ini kan heatsink ya Kita tempelkan disini Nah fungsi dari thermal pasta itu adalah Untuk mengurangi kontak resistans Antara modul peltier dengan heatsink Setelah kita letakkan modul peltier ini di atas heatsink Kita bisa pasang fan disini Setelah heatsink Jadi heatsinknya disini Kemudian kita pasang fan Fannya itu adalah untuk mengalirkan udara Dan mengambil panas dari heatsink Kemudian kita bisa sambungkan Baik kabel dari Modul termoelektrik atau modul peltier Dan kabel dari Fan Jadi kita cukup menggunakan satu power supply Untuk mengaktifkan Untuk menyalakan kedua Device yang membutuhkan distrik Yaitu Modul peltier atau modul termoelektrik dan fan Kira-kira Kira-kira Susunannya akan seperti ini Kita punya Apa namanya Disini ada modul Sorry Ada DC power supply Jadi dia mengubah dari listrik AC yang ada dari rumah Kemudian Outputnya berupa listrik DC Kemudian listrik DC ini Kita sambungkan Masing-masingnya ke Peltier dan ke fan Nah kalau udah seperti ini Maka modul peltier akan teraliri listrik Dan fan juga teraliri listrik Akibatnya dua-duanya aktif Fannya berputar Kemudian Modul peltiernya juga Nyala Bukan nyala ya Maksudnya aktif gitu ya Nah Kalau ini kita susun dengan benar Maka kita akan mendapatkan efek pendinginan Di sisi dingin Di sisi yang paling atas ini Dari modul peltier Nah kira-kira seperti ini Ini yang pernah saya coba dulu ya Saya ambil gambarnya Di atas sisi dingin peltier ini Bisa sampai membentuk Lapisan S ya Karena suhunya sangat dingin Memang agak-agak sulit Untuk mencari Modul peltier yang berkualitas tinggi Kadang-kadang Kita beli Tapi kualitas jelek gitu ya Kalau kita cukup beruntung Mendapatkan yang baik Kita akan bisa dapatkan efek seperti ini Oke Demikian Kurang lebihnya Saya jelaskan Tentang bagaimana Cara menginstalasi Pemasangan Dari Modul termo elektrik Sehingga kita mendapatkan Efek pendinginan Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Juga mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!